Intro Hai guys, kembali lagi bersama gue di Sakahayang Review By the way, apa kabar para penonton setia Sakahayang? Semoga kalian tidak terlalu sembrono meski tidak begitu percaya dengan tahayul Karena pada kesempatan kali ini, Sakahayang akan mereview sekaligus membahas film yang cukup mengerikan Tentang sebuah keluarga yang membeli kastil peninggalan Alexander Ojonios Dimana film ini berjudul Oditi 2024 Persiapkan mental kalian untuk menonton film yang satu ini Oke lah daripada kebanyakan cingcao bajigur Mending kita langsung saja ke pembahasannya Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subrek aja Biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang wanita bernama Dani Yang sedang melakukan renovasi mandiri pada rumah megah berbentuk kastil Yang ia beli dengan harga cukup murah Dimana selama proses renovasi Dhani dan suaminya menempati tenda bocil yang mereka dirikan dekat pintu keluar Tak cuma itu, Dani menggunakan kamera otomatis untuk mendeteksi pergerakan aneh di tempat tersebut Singkat waktu, Dani menghubungi suaminya yang bernama Ted Dimana suaminya ini bekerja di tempat rehabilitasi Lantas karena malam ini Ted harus lembur Dani meminta izin untuk mengajak adik kembarnya menginap Namun Ted langsung menolak Terlebih Darsi masih dalam proses pemulihan Setelah menjalani operasi usus buntu karena kebanyakan makan sebelah level setan Mendengar hal itu, Dani yang sebenarnya takut tinggal sendiri berusaha menurut saja Hingga setelah Ted menutup teleponnya Dani langsung meninggalkan pesan suara untuk kembarannya Singkat waktu, malam pun poik Sebelum tidur, Dani terlihat mengambil barang yang tertinggal di mobil Mendengar suara aneh dan yang panik bergegas kembali Melihat pria Jabrik bermata jogan di depan pintu Dani langsung menanyakan maksud kedatangannya Sambil memperkenalkan diri Olin yang panik meminta Dani untuk mengizinkannya masuk Terlebih saat ini ada sosok misterius yang berhasil menyelinap ketika Dani pergi ke mobil Tak cuma itu, Olin berusaha meyakinkan Dani untuk membuka pintu sebelum semuanya terlambat Meskipun curiga pada Olin Dani yang mendengar suara aneh di dalam rumah memutuskan untuk membukanya Kira-kira apakah Dani baik-baik saja? Singkat waktu, Sin beralih ke tempat rehab Dimana kali ini si Lenang merasa terganggu oleh suara-suara aneh dari kamar rekannya Entah apa yang si Lenang lihat Ia yang ketakutan langsung bersembunyi di kolong kasur Menyadari sosok yang ia lihat telah pergi Si Lenang yang penasaran bergegas mengecek apa yang terjadi Oh my god Sontak si Lenang pun syok parah Saat mendapati Olin si mata jogan tewas dengan hulu yang berhamburan Singkat waktu, menyadari seorang pelanggan masuk ke toko barang antiknya Darcy yang buta meminta si pelanggan untuk tidak sembarangan menyentuh barang antiknya Terlebih sebagian barang memiliki kutukan yang bisa membuat seseorang suai tujuh turunan Setelah basa-basi dengan adik iparnya Ted yang melihat Darcy sedang menerawang langsung menanyakan apa yang Darcy lihat dari bel antik itu Lantas Darcy mengungkapkan jika bel ini merupakan bel terkutuk Dimana setiap orang yang membunyikannya akan dihantui sosok arwah bellboy Dimana bellboy dulunya adalah seorang karyawan hotel yang mati terjatuh dari lantai 13 Dan menurut penglihatan spesialnya, dua orang telah menjadi korban dari kutukan tersebut Kemudian, bagaikan Ed dan Loren, Darcy bergegas menyimpan bel tersebut ke gudang benda terkutuk Hingga sesaat kemudian, sambil memberitahukan kabar kematian Olin Ted langsung memanggil Darcy dan memberikan kain berisi mata jogan palsu milik Olin Di tengah rasa tak percaya, Darcy akan mencoba melakukan penerawangan Dan mencari tahu penyebab kematian Olin Akan tetapi, Darcy merasa jika apa yang Olin alami adalah bentuk balasan dari tindakannya yang telah menghabisi kakaknya yaitu Dhani Oh, ternyata Setelah kejadian malam itu, Dhani pun tewas secara misterius Saat Ted akan pergi, Darcy mengajak Ted untuk menghadiri acara peringatan setahun kematian Dhani Namun Ted menolak, terlebih akhir-akhir ini ia sedang sibuk membereskan rumah Yang akan ia tempati bersama gebetan barunya yang bernama Carol Mendengar hal itu sontak membuat Darcy curiga Jika sejak dulu Ted sudah bermain selebor dengan Carol Lantas sebelum pergi, Ted meminta Darcy yang hidup sebatang kara untuk sesekali mengunjungi rumah kastilnya Setelah menutup toko, Darcy yang akan pulang terdengar memutar rekaman pesan suara Yang Dhani kirim sebelum kematiannya Setelah persiapan selesai, Darcy terlihat menyiapkan mental sebelum melakukan penerawangan pada mata jogan Olin Setelah melihat psikopat berstelan kelebet aneh Darcy yang menyadari sesuatu langsung bergegas kembali ke tokonya Setibanya di gudang penyimpanan benda terkutuk Darcy terlihat mendekati peti aneh yang merupakan benda terkutuk paling kuat Bisa kita lihat boneka kelinci terkutuk di film capeat Tersimpan di antara koleksi yang Darcy miliki Kalian lupa film capeat yang pernah gue bahas? Nih Kemudian scene beralih ke rumah kastil Saat Ted akan bekerja, Carol meminta izin untuk menghapus foto-foto kemesraan Ted dengan almarhum Mahdani Namun Ted meminta Carol untuk menyimpannya terlebih dahulu Meskipun bete, Carol pun menunjukkan penampakan aneh yang ada di kamera ini Bisa kita lihat penampakan itu mirip dengan wajah sosok Dani Tak cuma itu, Carol yang merasa rumah ini angker menceritakan kejadian aneh yang ia alami semalam Mendengar cerita itu, Ted pun menganggap jika apa yang Carol alami hanyalah halus semata Lantas karena Ted akan lembur, Carol pun izin untuk pulang dan tidak akan menginap Kemudian, Carol memberitahu jika tadi pagi ada kiriman paket peti aneh yang dikirim oleh Darcy Dan baru saja diomongin, Carol melihat Darcy baru saja turun dari taksi online Mungkin Anda bisa menunjukkan saya? Mungkin Anda bisa menunjukkan saya? Sesaat kemudian, Ted langsung memperkenalkan Carol pada Darcy yang merupakan adik almarhum Mahdani Hingga setelah sedikit basa-basi, tiba-tiba saja mereka heran saat mendengar Darcy ingin menginap Di tengah keheranan, Ted dan Carol pun kepo saat melihat Darcy membuka peti kirimannya Lantas, Ted pun merasa tidak asing pada boneka manekin aneh yang ada dalam peti tersebut Kemudian, Darcy mengungkapkan jika manekin ini merupakan benda antik yang si ibu wariskan untuk Dani Setibanya di tempat kerja, Ted langsung mengecek gambar-gambar milik si Lenang Yang katanya pernah melihat sosok yang menghabisi Olin Sontak Ted pun heran dengan gambar milik si Lenang yang sangat mirip dengan wajah menekin yang Darcy bawa ke rumahnya Di sore harinya, Carol yang akan pulang merasa ngeri saat melihat menekin aneh yang kini terduduk di meja makan Namun saat akan pergi, ia pun panik saat kunci yang ia simpan tidak ada di tempatnya Setelah pencariannya tak membuahkan hasil Carol yang tidak bisa pulang terpaksa harus menginap menemani Darcy Di malam harinya, Darcy mulai berbincang-bincang dengan Carol Darcy pun mengungkapkan jika meski dirinya tak bisa melihat Namun ia memiliki kemampuan spesial untuk melakukan penerawangan pada benda yang ia sentuh Terutama pada benda-benda pribadi yang rutin dikenakan Sambil mendengarkan curhatan Darcy, sesekali Carol menatap menekin aneh yang membuatnya tak nyaman Kemudian, Darcy mengungkapkan jika kini ia mengetahui secara jelas pelaku pembunuhan kakak kembarnya setahun lalu Yang awalnya ia menganggap jika Olin adalah pelakunya, tapi sebenarnya bukan Dimana ada sosok psikopat bertopeng aneh dengan setelan kelebet ojek yang merujah kakaknya menggunakan martil Ketika itu, rupanya Dhani mengurungkan niatannya untuk membuka pintu dan malah menyuruh Olin untuk pergi Mendengar hal itu, Olin yang khawatir berkata jika ia akan pergi ke polsek untuk meminta bantuan Ia pun meminta Dhani untuk waspada Di tengah rasa was-was, Dhani langsung mengambil kamera otomatisnya dan bergegas masuk ke dalam tenda Oh my god, benar saja apa yang dikatakan Olin Dan kini, Dhani yang panik berusaha menguatkan mental untuk segera keluar dari rumah ini Dari penerawangannya ini, Darsi pun menyesal karena sempat menuduh Olin sebagai pelakunya Dan kini, Olin yang merupakan salah satu pasiente di tempat rehab sudah mati dengan cara yang mengenaskan Mendengar hal itu, Carol yang kepo langsung menanyakan identitas pelaku yang menghabisi Dhani Kemudian, sambil menunjukkan mata palsu milik Olin Darsi mengungkapkan jika pelaku yang telah menghabisi Dhani merupakan seorang pria setengah tuir bernama Ivan Dimana hal itu, ia ketahui dari mata jogan milik mendiang Olin Saat malam semakin larut, scene beralih ke tempat rehab Dimana kali ini, Ted yang gabut terlihat asik bermain catur dengan rekanya yang bernama Ivan Dan apakah Ivan ini yang dimaksud Darsi? Hingga sesaat kemudian, Ted pun menerima telepon dari Carol Ia pun mengatakan harus menginap bersama Darsi karena kunci mobilnya hilang entah kemana Tak cuma itu, Carol mengungkapkan hasil penerawangan yang Darsi lakukan Dimana menurut Darsi, rekan kerja Ted yang bernama Ivan merupakan pelaku yang telah menghabisi Dhani Akan tetapi Ted jelas tidak percaya dan menganggap hasil penerawangan Darsi terlalu ngadi-ngadi Terlebih ketika kejadian itu terjadi, Ivan sedang bersamanya di tempat rehab Hingga sebelum mengakhiri teleponnya, Carol meminta Ted untuk pulang dulu karena ia merasa tidak nyaman menginap bersama Darsi Di rasa halu, Carol yang panik bergegas mengambil ipongnya yang terjatuh Melihat lima lubang aneh di tangkurak menekin, Carol yang penasaran berusaha mengeceknya Terima kasih telah menonton! Sontak Carol pun kaget saat melihat Darsi ngamuk dan memintanya menyimpan benda-benda itu ke tempatnya Meski Carol mematikan lampu, namun hal itu tidak berpengaruh pada Darsi Lantas, ia pun langsung melakukan ritual aneh di depan manekin Sementara di kamar, Carol yang gabut terlihat memutar vlog milik Dani Di tengah rasa was-was, Carol berusaha menenangkan diri dengan kembali menonton video Di tengah keanehan yang terjadi, Carol yang ketakutan langsung keluar dan meminta bantuan pada Darsi Oh my god, lagi! Melihat penampakan wajah Dani yang mengerikan Carol yang tak ambil pusing langsung kabur sebelum terjadi sesuatu yang tak diinginkan Saat malam semakin larut, Ted yang pulang pun heran Saat melihat kondisi rumahnya yang poek dengan pintu yang terbuka Dirasa ada sesuatu yang tak beres, Ted langsung mengambil patromak dan bergegas mengeceh keadaan Ted pun heran dengan ayangnya yang sudah pergi Kemudian setibanya diloteng, Ted pun heran saat melihat Darsi duduk bersimpuh sambil menangis Saat Ted menyapanya, Darsi mengungkapkan jika Carol telah kabur setelah melihat arwah Dani yang marah kayangan Mendengar hal itu, Ted meminta Darsi untuk menerima kenyataan dan mengikhlaskan kematian Dani Terlebih Olin yang telah menghabisinya kini sudah tewas Namun di saat itu pula, Darsi mengungkapkan penyesalannya Terlebih kematian Olin merupakan ulah dari santet manekin yang ia kirimkan Rupanya, Darsi yang ingin membalas dendam malah salah sasaran hingga menghabisi Olin Padahal sebenarnya Olin adalah orang baik yang ingin menyelamatkan Dani di malam itu Dalam penyesalannya, Darsi berkata jika ia sudah siap menerima karma dari tindakannya Namun kini, Darsi yang mengetahui semuanya berkata Jika sebenarnya yang pantas mati adalah Ted dan Ivan Dimana Ted lah yang sebenarnya menyuruh Ivan untuk menghabisi Dani Dan benar saja ketika itu Ted yang ingin segera menikahi Carol Menyuruh Ivan untuk menghabisi istrinya Mendengar hal itu, Ivan pun heran kenapa Ted tidak menceraikannya saja Namun Ted hanya beralasan jika ia tidak ingin Dani sakit hati Sesimpel itu Di saat itu pula, Olin yang menguping dari ventilasi berusaha memikirkan cara untuk menggagalkan rencana jahat Ted Namun setelah sepakat, Ted meminta Ivan menjalankan tugasnya serapi mungkin Agar kejahatannya tidak terungkap Dimana ia akan memberikan 10 ribu dolar jika Ivan berhasil menjalankan tugasnya Kemudian, Darsi yang berusaha menuntut balas mengungkapkan Jika ia akan memastikan Ted menderita dan kehilangan semua yang telah ia miliki Meskipun rumasa Namun Ted tetap berdalih Terlebih Darsi tidak memiliki bukti nyata Lantas, Ted mengungkapkan jika ia akan pergi menemui detektif Peter Yang telah menangani kasus kematian Dani jika Darsi masih kekeh dengan tuduhannya Lantas sebelum pergi Ted pun meninggalkan HP-nya Dan meminta Darsi untuk mengangkatnya jika telepon berdering Singkat cerita, bukannya menemui si detektif Ted justru kembali ke tempat rehab Mendengar HP Ted yang berdering Darsi langsung bangkit untuk menjawab panggilannya Rupanya semua ini hanya akal-akalan Ted Dimana ia yang tak ingin kejahatannya terungkap Berniat mencelakai Darsi Dimana saat Darsi ngebacot Ted memanfaatkan kebutaan Darsi untuk membuka papan penutup lantai Agar Darsi mubui Malang sekali Darsi yang hanya mengandalkan mata batin Akhirnya mubui dari lantai dua Selang beberapa saat Guna memastikan keberhasilan rencananya Ted meminta Ivan pergi ke rumahnya untuk mengecek keadaan Sesampainya di rumah Ted Ivan langsung melakukan pencarian Melihat Darsi yang terluka parah Ivan langsung melaporkan hal tersebut pada Ted Hingga sesaat kemudian Ivan mengungkapkan jika sebentar lagi Darsi yang sekarat akan mati akibat kehabisan darah Akan tetapi Ted yang ragu meminta Ivan Untuk memastikan hal tersebut Namun dalam sekaratnya Darsi yang mendengar suara Ivan Berusaha mengaktifkan sihir manekinnya Akhirnya manekin yang mengerikan itu hidup dan berniat menghabisi Ivan Dan kini Ivan yang cekernya pites hanya bisa pasrah Saat menekin mengerikan itu semakin mendekat Bagaikan hoki setahun dipakai sekali Menekin itu langsung berhenti karena Darsi keburu inalilahi Di keesokan harinya Ivan yang siuman panik saat dirinya disekap di ruang rehab Hingga sesaat kemudian Ted yang penasaran menanyakan tentang apa yang semalam Ivan alami Di tengah ketakutan Ivan mengungkapkan jika ia diserang oleh manekin aneh milik Darsi Namun seperti biasa Ted yang tidak percaya tahayul hanya menganggap itu semua hanya heos belaka Terlebih semalam Ia telah membakar menekin tersebut sampai menjadi abu Sesaat kemudian Ivan yang menyesali tindakannya meminta Ted memanggil pendeta Untuk melakukan pengakuan dosa Namun jelas saja Ted yang tidak ingin kejahatannya terungkap bergegas melakukan sebuah rencana Betapa syoknya Ivan Saat seorang pasien bernama Sumanto tiba-tiba berada di kamarnya Dan bagaikan permain kaki hot-hot pop Kini Ivan pun harus binasa di mukbang Sumanto Singkat cerita setelah insiden mengerikan tewasnya Danny dan Darcy Carol yang tak ingin ketiban sial Mengirim pesan suara dan memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Ted Sontak hal itu pun membuat Ted kecewa Karena setelah apa yang ia lakukan Ujung-ujungnya jadi sad boy Di tengah rasa kecewa Ted pun heran saat melihat paket misterius di depan pintu rumahnya Menyadari paket tersebut berasal dari Darcy Ted yang penasaran langsung membukanya Melihat bel terkutuk yang Darcy kirim Ted yang muak dengan permejikan Berusaha menantang kebenaran bel ini Tapi karena tak terjadi apapun Ted pun merasa jika kutukan bel tersebut Hanyalah hoak Mamam siyah Ted yang terkena kutukan akhirnya diincar oleh sosok bellboy Dimana sudah dipastikan siapapun yang terkena kutukan itu akan modar Lalu film pun sudah berakhir Bagaimana mengerikan sekali bukan perselingkuhan yang Ted lakukan Membuatnya nekat membayar Ivan untuk menghabisi istrinya sendiri Dan setelah Darcy salah sasaran Ia pun akhirnya menyadari jika pelaku sebenarnya adalah Ted Yang menyuruh Ivan untuk melancarkan aksinya Namun di tengah upaya tersebut Darcy harus tewas oleh kelicikan Ted Tapi meskipun begitu Ted akhirnya terkena sial Saat ia harus putus dengan Carol Ditambah lagi ia mendapat kutukan dari bellboy IMDB untuk film ini adalah 6,7 Dan menurut sekalian cocok diberi nilai 7,0 Mungkin segini saja review dan pembahasan film ODITY 2024 Jangan lupa like share dan subscribe Supaya kalian tetap di ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari sekian Thanks for watching and see you on next video Bye-bye